Setelah terbebas dari kasus narkoba usai putusan rehabilitasi pada akhir tahun 2016 lalu, aktor Restu Sinaga perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya dengan berusaha kembali berkarya. Meskipun sudah jarang terlihat di layar kaca, rupanya aktor 44 tahun itu justru memilih peruntungan baru dengan aktif di belakang layar menjadi seorang produser film. Pertama kali, ini baru pertama kali. Dari dulu tuh gue pengen ngerja, pengen punya proyek bikin film. Aku sebelum kejadian itu sudah proses ngerjain ini. Sudah setahun sebelumnya, kita udah meetingin soal skrip. Jadi bukan karena kejadian terus, aduh, nggak pede, jadi produser aja gitu. Enggak, enggak. Jadi life goes on lah. Next-nya apa, yang penting apa yang mau dilakuin next. Bukannya ngeliat ke belakang, nggak disini sali, tapi lebih apa yang bisa dilakukan di depan.